Halo teman-teman pecinta youtube dimanapun anda berada Pada edisi kali ini kita akan mencoba mengundungi peternakan puyuh Pak Andri Yang berada di jalan sederhana Gang Raya 15 Pada edisi kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Pak Andri Dalam pembelian pakan terhadap ternak-ternak puyuh petelur yang dimilikinya Mari saksikan channel saya ini Kita ikuti terus sampai akhir agar kita dapat menyaksikan video-video menarik lainnya yang akan ditayangkan berikutnya Mari teman-teman ikuti terus perjalanan saya pada video kali ini Baik teman-teman sekarang saya sudah berada di peternakannya Pak Andri Dan disini bisa kita saksikan bagaimana Pak Andri sedang melaksanakan pemberian pakan terhadap ternak-ternak puyuh yang dimilikinya Inilah peternakan Pak Andri Yang mana untuk sekarang ini Puyuh yang ada di peternakan berkisar 1600 ekor Dan telah bisa menghasilkan telur kurang lebih 10 papan dalam satu malam Dimana dalam satu papannya ada berisikan telur 100 butir Cukup menarik teman-teman Untuk lokasi peternakan ini sendiri Masih terbilang kecil Dimana berukuran 4 x 4 meter Disini juga bisa kita saksikan hasil-hasil yang telah dihasilkan oleh ternak puyuh itu sendiri Ada butiran-butiran telur yang telah tersedia di kandang petelur Dan menurut informasi dari Pak Andri Itu akan dikutip pada malam hari ini sekitar jam-jam 10 atau jam 11 malam Dan untuk pakan khusus petelur itu Pakannya apa ya Pak? Kalau kami menggunakan merek produk dari Popan 324 Mantaran banyak di pasaran Pada umumnya kawan-kawan memakai P04 Itu memang khusus untuk burung puyuh Kalau kami dari pakanan ayam Lantaran ditengok dari hasil betelurnya bisa dibilang 85% Untuk khusus untuk remaja Dari anak-anak sampai remaja Kami menggunakan 3 11 pipo Ini untuk pembesaran remaja Untuk vitaminnya lah Lebih bagus Baga umumnya semua orang memakai ini Untuk pedagingnya Supaya badannya itu tetap terisi-nutrisi Jadi produksi telurnya pun bagus Kami memberi makan 1 hari 2 kali Padahal nanti siang kami tambah sedikit genis bukit Padahal disipan kurang Oh iya Bang Kalau untuk pengutipan telur itu kan sering dilaksanakannya pada malam hari Itu kenapa mesti di malam hari? Kami takutnya nanti Takutnya ada hama Hama cukup Dan memang sampai sekarang Alhamdulillah belum ada Cuma kami-kami menjaga Supaya biar tidak Memancing hama tipus tadi Pantaran di sekitar keliling kami Masih banyak Jangan-jangan kosong Takutnya nanti sekali dia sudah memakan Seterusnya dia akan mengambil terus Jadi kami menghindari itu Memang tidak semua 50% kami memanennya Karena nanti di pagi hari pun Sisanya 50% Memang pada umumnya Pertanak-pertenak itu Di pagi hari Saya sudah memberikan semua kotoran Memberi pakam pagi hari Baru orang kutip telur Kalau kami dibaliknya Kami ada waktu Sendang malam Kami kutip malam Tapi sisanya Di pagi hari Dan untuk hasil pengutipan Dalam satu malam itu Rata-rata berapa pak? Sekarang burungnya Yang sudah produksi 150 ekor Dalam satu harinya Bisa menghasilkan telur 1025 butir Satu harinya Alhamdulillah Sudah mencapai 90% Alhamdulillah Baik Terima kasih bang Atas informasinya Baik teman-teman Itulah tadi Seputaran Pemberian pakan Dan juga informasi Pengutipan telur Yang telah dibaparkan oleh Pak Andri Untuk kali ini Kita saksikan Puyuh-puyuh Yang ada di Peternakan Pak Andri Dan disini juga Bisa kita saksikan Telur-telur Yang telah dihasilkan oleh Burung Puyuh itu sendiri Ini dia teman-teman Disini bisa kita lihat Butiran-butiran telur Yang telah dihasilkan Peternakan Pak Andri Terima kasih selamat menikmati disini bisa kita saksikan teman-teman bagaimana Pak Andre dalam memberikan pakan teh harut ternak-ternak yang dimilikinya inilah rutinitas Pak Andre yang dilakukan pada setiap malam hari setelah beraktifitas di luar pada siang harinya oh iya Bang untuk peternakan puyuh ini sendiri setelah mempunyai peternakan sendiri keuntungan apa yang Abang merasakan dan bagaimana perasaan Abang setelah mempunyai peternakan ini secara sendiri Alhamdulillah keuntungannya bisa membantu perekomenan di rumah setidaknya bisa membantu uang belanja kalau sampai saat ini Alhamdulillah harian ibu rumah tangga kami termasuk istri istri kami satu hari bisa menghasilkan 75.065 satu harinya kalau sukanya itu ya Alhamdulillah sampai saat ini kami pun hobi sama binatang tidak ada lah kendala apapun paling kendala kalau dukanya ini harga teror turun harga pakan naik itulah dukanya baik teman-teman itulah tadi penjelasan singkat terkait dengan peternakan puyuh yang dimiliki oleh Pak Andre disini bisa kita saksikan peternakan yang dimiliki oleh Pak Andre cukup menarik pemirsa teman-teman sekalian Pak Andre selain mempunyai kesibukan di luar beliau juga mempunyai rutinitas di rumah untuk mengurus ternak-ternak yang dimilikinya kegiatan yang dilakukan oleh Pak Andre sendiri cukup memotivasi bagi kita dimana beliau tidak bertumpu sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan yang dimilikinya di luar rumah justru untuk menopang perekonomian di rumah beliau juga membuka usaha peternakan di rumpangah sendiri baik teman-teman inilah mungkin ulasan singkat seputaran tentang pemberian dan pakan untuk ternak puyuh petelur yang dimiliki oleh Pak Andre mungkin untuk hal-hal yang lainnya nanti kita bisa sharing melalui kolom komentar yang ada jangan lupa jika ada hal-hal yang ingin untuk ditanyakan kembali untuk bertanya langsung di kolom komentar video kami kali ini oke teman-teman sekalian jangan lupa like sebagaimana yang saya sampaikan tadi subscribe agar dapat menyaksikan video-video menarik lainnya yang akan kami tayangkan di kemudian hari selamat menikmati